Terobosan kecil kedua Ketika Qin Ying Ding tiba di kediaman Markis pembunuh naga, tidak ada satupun penjaga di luar. Dia secara pribadi mengetuk pintu, dan Zhao Er lah yang membuka pintu. Dia tersenyum begitu melihat Qin Ying Ding, pangeran ke-9, apakah kamu di sini untuk menemui Markis? Qin Ying Ding mengangguk sambil tersenyum, apakah Markis bebas? Saya bebas, silakan masuk. Zhao Er mengangguk sambil tersenyum dan melirik Qin Long dan yang lainnya yang baru saja tiba. Ningki telah memerintahkan bahwa jika ada tamu yang menurutnya enak dipandang, mereka boleh masuk. Ketika Qin Ying Ding dan yang lainnya memasuki kediaman Markis dan Zhao Er hendak menutup pintu, Huang Pu Tao dan yang lainnya tiba. Kamu ingin bertemu Markis juga? Zhao Er turun salju. Anda. Seseorang tidak puas dengan sikap Zhao Er dan menjadi marah, tetapi dihentikan oleh Huang Pu Tao. Huang Pu Tao melangkah maju sambil tersenyum, pengurus rumah tangga Zhao, kami memang di sini untuk menemui Markis pembunuh naga. Bisakah Anda membantu kami? Zhao Er awalnya tidak berencana membiarkan mereka masuk, tapi sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Jika itu masalahnya, masuklah. Terima kasih, pengurus rumah tangga Zhao. Huang Pu Tao tersenyum. Kemudian, mereka mengikuti Zhao Er ke halaman belakang. Ning, Qin Ying Ding hendak berbicara. Set. Ning Ki memberi isyarat agar mereka diam. Semua orang menutup mulut mereka dan menatap Yuer kecil dan Zhu Olinger dengan rasa ingin tahu. Tuan ketiga Ning juga berjalan perlahan. Ketika dia melihat Qin Ying Ding, dia menganggup padanya, lalu menatap Er Xiao dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa tubuh Er Xiao bermasalah karena metode kultivasi yang diberikan Long Jiutian kepadanya. Sudah lama sekali dia tidak berani berkultivasi, tapi hari ini. Setelah menunggu sekitar satu jam, salah satu orang di belakang Huang Pu Tao menjadi tidak sabar dan berkata, Markis pembunuh naga, ada begitu banyak orang yang menunggu di sini. Bukankah kamu bersikap terlalu kasar? Mata Ning Ki tiba-tiba menatap orang itu. Aura puncak Do Huang langsung keluar dari tubuhnya. Seolah-olah ada batu besar yang menekannya. Aura menakutkan langsung menekan orang itu hingga dia berlutut di tanah. Apa? Apa yang terjadi? Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia mencoba untuk bangun, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Mengerikan sekali. Ning Ki sudah sekuat ini. Hanya dengan tatapan saja sudah cukup untuk menyebabkan Dado Si Bintang Tujuh langsung berlutut di tanah. Huang Pu Tao menatap mata Ning Ki dengan sedikit kengganan dan ketakutan di tengah ketakutan. Anak haram dari pembunuh naga Markis, yang sebelumnya tidak pernah dianggap serius, kini telah berkembang ke titik di mana dia harus menghormatinya. Hal ini membuat Huang Pu Tao merasa sangat putus asa. Qin Long dan Qin Yingding saling memandang dan melihat keterkejutan yang mendalam di mata masing-masing. Para bangsawan lainnya juga sama. Saat ini, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka melirik ke arah orang malang yang berlutut di tanah dengan perasaan tidak senonoh, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Little UR dan Zuolinger. Waktu berlalu dengan lambat. Satu jam lagi berlalu. Tiba-tiba, aura kedua anak kecil itu mulai mengamuk. Energi pertempuran berwarna merah muda pucat mengelilingi mereka dan secara bertahap mengembun menjadi bunga merah muda besar. Bibir Ningki melengkung. Dia akan menerobos. Benar saja, setelah bunga merah jambu terbentuk dari energi pertempuran yang melilit kedua anak kecil itu, warnanya menjadi semakin indah. Di bawah tatapan kaget orang banyak, bunga itu perlahan mekar, memperlihatkan dua wajah kecil yang indah seperti ukiran batu giyok. Di saat yang sama, aura roh pertempuran terpancar dari kedua anak kecil itu. Doh, semangat bertarung. Kong Tianqi melambaikan kipasnya dengan ekspresi pahit. Ini adalah kebiasaannya. Terlepas dari apakah dia senang atau sedih, musim semi atau musim dingin, dia akan selalu melambaikan kipasnya. Meskipun dia belum menembus level semangat bertarung, namun kedua gadis kecil di depannya ini sebenarnya telah mencapai level semangat bertarung di depannya. Apakah yang lebih tua berumur 10 tahun? Apakah yang bungsu berumur 7 tahun? Dengan bakat seperti itu, mereka mungkin tidak kalah dengan putri ketujuh dari sekte Phoenix Surgawi, Qin Yao. Ini terlalu menakutkan. Qin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepertinya Markis sudah menyelesaikan masalah mereka. Tuan ketiga Ning mengelus jenggotnya dengan puas. Kedua gadis kecil ini pasti akan mengejutkan dunia dalam waktu kurang dari 10 tahun. Qin Ying ding bergumam pada dirinya sendiri. Tuan muda. Uar kecil dan Zuo Lingar melompat dengan gembira dan memeluk Ningqi. Pergi dan sempurnakan Azure Phoenix Bow dan Firi Phoenix Bow yang diberikan paman Celestial Peak kepadamu. Di masa depan, kamu akan bisa menembak King Fighters dari jauh. Ningqi tersenyum. Kedua anak kecil itu dengan enggan dibawa keluar dari halaman belakang oleh Tuan ketiga Ning. Kemudian, Ningqi memandang Qin Ying Ding dan yang lainnya. Matanya menyapu setiap wajah dan akhirnya mendarat di wajah Huang Putao. Semua orang datang dari jauh. Mohon maafkan saya karena tidak menjadi tuan rumah yang baik. Jika Anda tidak keberatan, datang dan ngobrol. Ningqi tersenyum tipis. Qin Ying Ding mengangguk sambil tersenyum dan membawa semua orang ke pavilion batu. Untungnya, pavilion batu itu cukup besar untuk menampung 30 hingga 40 orang. Pembunuh naga Markis, aku khawatir kami tidak berada di dunia yang sama denganmu sekarang. Bahkan gadis kecil di kediamanmu jauh lebih berbakat daripada kami. Huh. Qin Ying Ding menatap mata Ningqi dan menghela nafas. Ningqi tersenyum. Pangeran ke sembilan, kenapa kamu menghela nafas? Tidak peduli apa, aku tetaplah Markis pembunuh naga dari Kekaisaran Kintang, kecuali ayahmu tidak ingin aku melakukannya. Sama sekali tidak. Qin Ying Ding buru-buru berkata. Ningqi sangat kuat sekarang. Kakak tuan-tuan Ning adalah seorang pejuang Grandmaster. Identitas Ningqi yang lain adalah penguasa kota-kota Matahari Merah, dan dia memiliki Li Fei Hua sebagai bawahannya. Hanya orang bodoh yang akan mengusir Ningqi. Orang pintar secara alami akan memilih untuk mengikat Ningqi ke kapal perang mereka. Hanya dengan cara ini Kekaisaran Kintang bisa makmur hari demi hari dan memiliki pejuang Grandmaster di masa depan. Seratus tahun kemudian, mungkin akan menjadi eksistensi seperti kerajaan empat orang suci. Dia memikirkan kerajaan macan putih. Semuanya, kalian tidak datang ke sini untuk minum teh dan berdiskusi tentang kultivasi dengan saya, kan? Ningqi tersenyum. Seperti ini, kita hampir menghabiskan pil budidaya roh kelas tertinggi kelas kuning yang diberikan Markis Pembunuh Naga kepada kita. Aku ingin tahu apakah kita bisa membeli badge lain dari Markis Pembunuh Naga. Qin Yingding bertanya penuh harap. Ningqi menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku mengerti, semua orang sedikit kecewa. Hanya ada pil budidaya roh kelas rendah kelas mistik. Ningqi tersenyum. Apa? Qin Yingding tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Pil budidaya roh kelas rendah kelas mistik. Apakah dia salah dengar? Apakah Ningqi benar-benar tahu cara membuat pil budidaya roh tingkat rendah kelas mistik? Dalam ratusan tahun sejak kekaisaran kintang didirikan, hanya ada empat pil budidaya roh kelas rendah kelas mistik. Namun, keempat pil budidaya roh kelas rendah mistik ini dapat membuat binatang iblis peringkat 4 tumbuh dalam sekejap. Ini adalah semangat pertarungan. Kekaisaran kintang sangat besar, tetapi tidak banyak semangat berjuang. Orang-orang biasa perlu berkultivasi selama beberapa dekade untuk mendapat kesempatan menjadi semangat berjuang. Kebanyakan orang terjebak di level Great Fighting C. 542. Ada 100 pil budidaya roh kelas mistik tingkat rendah di sini. Saya secara khusus menyiapkannya untuk yang mulia. Tolong bantu saya, pangeran ke-9. Ningqi mengeluarkan 10 botol porselen dan menyerahkannya kepada Qin Yingding. Qin Yingding menerimanya dengan tangan gemetar. Dia sangat bersemangat. Desir, desir, desir. Mata semua orang langsung terfokus pada 10 botol porselen. Ada yang serakah, ada yang iri, dan ada yang serakah. Mereka tidak tahu apakah keluarga mereka bisa mendapatkan pil pembangkit roh kelas mistik tingkat rendah. Jika saatnya tiba, itu akan menjadi simbol status dalam keluarga mereka. Aku sedikit lelah. Silakan pergi. Ningqi tersenyum. Pembunuh naga markis, kami pergi dulu. Qin Yingding menyimpan botol porselen dan membungkuk pada Ningqi dengan sungguh-sungguh. Semua orang tersentak saat melihat ini. Pangeran ke-9 telah menganggap Ningqi sebagai generasi Cao Dinglong. Dia benar-benar membungkuk pada Ningqi. Meskipun Huangpu Tau dan yang lainnya sedikit enggan, mereka hanya bisa tunduk pada Ningqi seperti yang dilakukan pangeran ke-9. Begitu mereka pergi, Ningqi juga berjalan menuju kediaman juara markis. Untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu, dia meninggalkan yang mulia babi surgawi di rumah dan tidak membawanya. Kediaman sang juara markis. Ketika penjaga gerbang melihat Ningqi, dia berlari dan melompat untuk memberi tahu semua orang. Ning tua memimpin para murid kediaman markis untuk menyambutnya secara pribadi. Hahaha, anak baik. Ning tua tertawa bahagia saat dia merasakan aura Ningqi, yang jauh lebih kuat dari miliknya. Ning Hongtian dan Namong Yuer berdiri di belakang kerumunan. Wajah mereka sangat pucat. Dia memang seorang dou huang. Tuan tua benar. Seseorang terkejut saat mengira bahwa tuan tua yang dia sebutkan adalah Ning Suandong. Para murid muda dari kediaman markis memandang Ningqi dengan kagum. Banyak dari mereka pernah menindas Ningqi sebelumnya. Tapi sekarang, mereka tidak berani mengganggunya lagi. Karena Ningqi, mereka pada dasarnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan saat keluar. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Bahkan kediaman Sen Wu, guru kerajaan putra mahkota, dan bangsawan kelas satu di ibu kota bersikap sopan kepada mereka. Tuan tua. Ningqi tersenyum dan berjalan di depan tuan-tuan Ning. Tuan ketiga Ning telah menceritakan bagaimana Zurong melancarkan serangan diam-diam ke istana markis pembunuh naga dan bagaimana dia ditangkap oleh Ning Suandong dan dibawa ke Sekte Dewa Lima Racun. Oleh karena itu, Ningqi sengaja datang ke sini untuk memberikan pil pemecah peringkat kelas menengah yang diberikan oleh Master Sekte dari Sekte Awan meningkat kepada kakek Ning sehingga dia dapat meningkatkan budidayanya. Rencananya saat ini adalah setidaknya membiarkan kakek tua menjadi dosong. Dengan cara ini, dia bisa melindungi kediaman markis selama beberapa ratus tahun lagi. Kamu sudah bertemu pamanmu, kan? Tuan-tuan Ning tersenyum. Ya saya punya. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Dia juga agak berterima kasih kepada Ning Suandong. Jika dia tidak membantunya saat itu, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Pamanmu memberitahuku segalanya. Itu semua berkatmu aku bisa bertemu dengannya lagi seumur hidupku. Huh. Kata tuan-tuan Ning. Saat ini, ada keributan di kerumunan di belakangnya. Mereka semua membuka jalan, dan seorang pemuda yang sangat tinggi berjalan keluar, berdiri di depan Ningqi. Orang ini lebih tinggi dari Ni Yu Dasuang. Mata Ningqi menyipit. Dia melihat sekilas atribut pihak lain dan berkata dengan terkejut, Ning Yan. Pada saat ini, Namong Yuer berjalan ke sisi Ning Yan dan berkata dengan bangga, Yaner, kamu sekarang adalah bintang satu doang. Ningqi, sudah lama tidak bertemu. Ning Yan memandang Ningqi dan berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun budidaya Ningqi saat ini lebih tinggi daripada miliknya, dia yakin bahwa dia akan mampu mengejar jejak Ningqi dalam waktu singkat. Metode kultivasi orang ini bahkan mengubah penampilan dan tinggi badannya. Ningqi hanya sedikit terkejut dan kemudian mengabaikan Ning Yan. Sebaliknya, dia menoleh ke tuan-tuan Ning dan berkata, Tuan-tua, kali ini saya membawakan beberapa pil terobosan tingkat mendalam kelas menengah untuk Anda. Melihat ini, Ning Yan merasa terhina di dalam hatinya. Dia sangat kesal. Pil terobosan mistik, tingkat mistik menengah. Semua orang menghirup udara dingin dan memandang Ningqi dengan kaget. Ini adalah pil ajaib yang dapat meningkatkan budidaya Dohuang. Berapa banyak yang dia bawa kali ini. Dan bukan hanya satu. Mendengar ini, Ning Yan sedikit mengernyit seolah dia merasa ada yang tidak beres. Tuan-tuan Ning sangat terkejut, tapi kemudian dia menghela nafas dan berkata, Kamu sekarang adalah seorang Dohuang. Kamu dapat menyimpan pil pemecah suan untuk dirimu sendiri. Orang tua ini mungkin tidak akan pernah bisa menerobos ke Dozong seumur hidup ini. Akan sia-sia jika memakannya. Ningqi tersenyum dan berkata, Tidak ada efeknya meskipun saya memakannya. Tidak berpengaruh. Bagaimana mungkin, selama Anda adalah seorang Dohuang, Akan ada efeknya. Ning Honghai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ya, ya, kalau tidak, Mengapa itu disebut pil pemecah suan kelas menengah? Kecuali Anda adalah puncak Dohuang, Tidak akan ada efeknya. Seseorang berkata. Begitu dia mengatakan ini, Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Orang itu tertegun sejenak, Tidak tahu apa yang dia katakan salah. Wajah tuan-tuan Ning menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah melihat Ningqi, dia berkata, Anak kecil, kultifasimu saat ini adalah Puncak Dohuang. Ningqi berkata dengan acuh tak acuh. Jika ada. Ningian mengepalkan tangannya erat-erat, Mengeluarkan suara yang tajam. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia. Bagaimana ini mungkin, Bukankah dia Dohuang bintang enam? Bagaimana dia bisa menjadi puncak Dohuang? Saya tidak percaya, Saya tidak percaya. Ningian tidak mau mempercayainya. Dia telah dengan jelas melihat cahaya yang melampaui Ningqi. Sekarang, Bahkan cahaya ini telah diambil. Mustahil. Namong Yuer berteriak, Kamu bohong. Diam. Tuan-tuan Ning memarahinya dan kemudian memandang Ningqi, Benarkah? Tentu saja benar. Ningqi tersenyum tipis. Hahaha. Tawa Tuan-tuan Ning memekakkan telinga. Bahkan orang yang lewat di luar kediaman Champion Markis bisa mendengarnya. Mereka semua penasaran. Harta karun apa yang diperoleh kediaman Champion Markis? Sepertinya kediaman juara Markis akan menghasilkan Dohzong yang lain. Kalian semua, Dengarkan baik-baik. Pergi dan undang orang-orang tua dari ibu kota. Aku ingin mengadakan jamuan makan selama 49 hari. Tuan-tuan Ning tertawa keras. Ya, Tuan-tua. Para pelayan tua di sampingnya menganggup gembira dan berbalik untuk pergi. Di atas puncak Dohhuang, Masih ada sembilan ujian hidup dan mati. Ning Yan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, Dia langsung mendobrak pintu dan pergi. Namong Yuer melihat ini dan menatap Ningqi dengan kebencian. Dia kemudian mengejarnya, Takut Ning Yan akan melakukan sesuatu yang buruk. Semua orang melihat pemandangan ini. Selain Ning Hong Tian yang juga mengejarnya, Yang lain tidak bergerak. Eh, Hongdu di mana? Tuan-tuan Ning tiba-tiba menyadari bahwa Ning Hongdu tidak ada di sini. Patriark pergi ke istana. Dia seharusnya kembali sekarang. Seorang pelayan tua berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, Seorang penjaga kediaman champion Markis, Yang wajahnya berlumuran darah, Bergegas masuk dengan sesosok tubuh di pelukannya. Tidak baik, Tuan-tua, Sang Patriark bertemu dengan seorang pembunuh. Penjaga itu melihat bahwa semua orang hadir. Dia segera berlutut di depan Tuan-tuan Ning dan berkata dengan wajah sedih. Pembunuh. Ning Ki segera maju untuk memeriksa luka Ning Hongdu. Dia menemukan bahwa pernapasan Ning Hongdu sangat lemah. Poin kesehatannya terus menurun, Hampir mencapai titik terendah. Dia segera memberi Ning Hongdu pil peremajaan tingkat bumi. Namun, Efek pil peremajaan pada Ning Hongdu tidak dapat diukur. Itu hanya dapat memperpanjang hidup Ning Hongdu untuk sementara Dan tidak dapat membantunya berkembang. Apa yang sedang terjadi? 543. Bantu aku bunuh. Penjaga itu menceritakan keseluruhan kisahnya. Saat itu, Ning Hongdu baru saja keluar dari Istana Kekaisaran. Sebelum dia berada sepuluh langkah dari gerbang Istana Kekaisaran, cahaya pedang menyerangnya. Jika seorang jenderal Kekaisaran Kintang tidak lewat dan menghentikan si pembunuh, Ning Hongdu akan terbunuh di tempat. Apa yang terjadi dengan Sang Jenderal? Tuan-tuan Ning bertanya. Jenderal mau terluka parah, jadi saya mengirim Anda kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kata penjaga itu dengan ekspresi pahit. Sebagai penjaga Ning Hongdu, dia baik-baik saja saat Ning Hongdu terluka. Darah di wajahnya adalah darah Ning Hongdu. Hal ini membuatnya merasa sangat bersalah. Jenderal mau, dia adalah Dohuang Bintang 1 yang baru saja kembali dari perbatasan. Bagaimana dia bisa terluka parah? Siapa yang melakukan ini? Semua orang terkejut dan memandang Ningki. Ning Hongdu diserang segera setelah Ningki kembali. Kemungkinan besar penyerang ada di sini untuk Ningki. Pada saat ini, Ningki menemukan pil pengisian kehidupan mistik tingkat rendah di Mall Pembantaian Naga. Ini berbeda dengan pil peremajaan. Itu tidak meningkatkan HP seseorang, tapi selama masih ada nyawa, dan tidak ada efek tambahan lain pada lukanya, itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Satu pil berharga seribu koin pembunuh naga. Dia membelinya tanpa ragu dan memasukkannya ke dalam mulut Ning Hongdu. Warna kulit Ning Hongdu membaik saat pil masuk ke perutnya. Dia membuka matanya dengan lemah dan berkata, Darah, Sekte Pembunuh Darah. Sekte Pembunuh Darah. Apakah Sekte Pembunuh Darah yang menyerang Ning Hongdu? Ningki tersenyum dingin. Tampaknya dia harus menyelesaikan masalah lama dan baru pada saat yang bersamaan. Tuan-tua, nyawa paman ketujuh untuk sementara tidak dalam bahaya. Minumlah pil terobosan. Saya akan menangani Sekte Pembunuh Darah. Kata Ningki. Baiklah. Tuan-tuan Ning mengangguk. Setelah Ningki meninggalkan kediaman sang juara markis, dia kembali ke halaman rumahnya dan menemukan Lord Tiao, yang sedang bermain dengan kedua anaknya. Saudara Tiao, ada sesuatu yang mengganggumu. Kata Ningki. Yang mulia Tianzu terkejut. Apa masalahnya? Bantu aku membunuh. Kata Ningki. Segera, Little Z berubah menjadi cahaya ungu dan bergegas ke langit bersama Lord Tiao, meninggalkan kediaman markis pembunuh naga. Aku sebenarnya gagal. Aku ingin tahu apakah Champion Markis sudah mati atau belum. Mo Bin terkutuk itu. Jika bukan karena dia, pedangku itu pasti akan membunuh Champion Markis. Seorang Do Huang mengerutkan kening di aula cabang tertentu dari Sekte Pembantayan Darah. Wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan. Dia adalah salah satu tetua dari Sekte Pembantayan Darah, Fuhai. Tingkat budidayanya hanya sedikit lebih rendah dibandingkan pedang tanpa darah, dia adalah Do Huang Bintang Delapan. Sejak budidaya pedang tanpa darah disiasiakan oleh dua pelayan selir suci langit dingin, Sekte Pembantayan Darah telah menemukan bahwa Ningki telah menjadi kepala alkemis di ruang alkimia macan putih. Sebelum leluhur Sekte Pembantayan Darah meninggalkan pengasingan, mereka telah menghentikan semua operasi terhadap Ningki. Setelah itu, mereka mengirimnya, yang budidayanya hanya sedikit lebih rendah dari pedang tanpa darah, untuk berjaga di ibu kota. Semua ini untuk mengumpulkan informasi tentang Ningki sesegera mungkin. Lupakan saja, jika Champion Markis sudah mati, beritanya akan segera datang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Fu Hai berpikir begitu. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Ini karena sesosok tubuh diam-diam muncul di hadapannya. Sosok ini sangat tinggi dan berotot. Dia tidak terlihat seperti manusia. Siapa kamu? Fu Hai bertanya dengan ketakutan. Dia siap menyerang kapan saja. Sejak kapan ahli seperti itu muncul di ibu kota Kekaisaran Kintang? Aku tidak menyadarinya sampai dia tepat di depanku. Saudaraku, aku berkata bahwa dia adalah orang dengan kultifasi tertinggi di Kekaisaran Kintang selain aku. Jika ada seseorang dengan kultifasi yang lebih tinggi, itu pasti seseorang dengan niat buruk. Itu pasti kamu. Yang mulia Celestial Swin melangkah maju dan tersenyum. Ketika Fu Hai melihat wajah Yang mulia Babi Surgawi, dia sangat ketakutan hingga rasa dingin merambat di punggungnya. Kamu, kamu adalah binatang iblis. Binatang iblis yang bisa berubah bentuk. Fu Hai berkata dengan kaget. He he, matamu bagus. Aku sangat tampan dan anggun. Selain binatang iblis, apakah aku masih manusia? Yang mulia Celestial Swin terkekeh. Fu Hai berubah menjadi cahaya pedang dan hendak melarikan diri. Dia sudah sangat ketakutan. Binatang iblis yang bisa berubah bentuk bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Bahkan jika leluhur sekte pembantaian darah keluar dari pengasingan, dia mungkin bukan tandingan binatang iblis yang bisa berubah bentuk. Sejak kapan Kekaisaran Kintang memiliki ahli seperti itu? Mencoba melarikan diri. Supremasi Babi Surgawi tertawa dingin. Dia membuka mulutnya dan kepalanya membengkak seratus kali. Dia membuka mulutnya dan kekuatan hisap yang mengerikan datang dari dalam. Fu Hai, yang hendak melarikan diri dari dahan, ditarik oleh kekuatan hisap dari udara dan terbang menuju mulut supremasi Babi Surgawi. Tidak. Fu Hai meraung marah. Mengunyah. Yang mulia Babi Surgawi menggigit Fu Hai sampai mati dan menelannya ke dalam perutnya sebelum bersendawa. Pada saat yang sama, Little Z juga menemukan beberapa orang yang mencurigakan dan mereka dibawa ke kediaman markis pembunuh naga satu per satu. Ningki memandang tujuh hingga delapan orang yang berlutut di depannya. Budidaya mereka cukup tinggi. Yang terendah adalah Peking Fighter dan yang tertinggi adalah Emperor Fighter bintang tiga. Namun, tanpa kecuali, semuanya bersembunyi di sudut gelap. Kalian bukan dari kekaisaran Kintang, kan? Ningki berkata dengan tenang. Aura pejuang kaisar puncak di tubuhnya terus-menerus menghancurkan keinginan orang-orang di depannya. Apakah kamu tidak akan memberitahuku? Ningki tersenyum. Pada saat ini, Yang Mulia Babi Surgawi terbang kembali dari jauh dan mendarat dengan keras di samping mereka. Mereka mendongak dan hampir kehabisan akal. Binatang iblis yang bisa berubah bentuk. Saudara Babi Surgawi, di mana dia? Ningki tercengang. Dia memakannya. Yang Mulia Celestial Swin berkata, Pejuang Kaisar bintang delapan. Emperor Fighter bintang delapan. Orang-orang itu hanya bisa gemetaran. Ningki tersenyum dan berkata, Sepertinya kalian saling mengenal. Tak perlu dikatakan lagi, saya tahu bahwa kalian berasal dari sekte pembantaian darah. Pembunuh Naga Markis, Sekte pembantaian darah telah mengurus-urusan kita sendiri. Tolong biarkan kami pergi demi leluhur jahat darah. Akhirnya, Seseorang mau tidak mau mengangkat kepalanya dan berkata, Kamu membunuh Tuan dari kediaman juara Markis. Kamu menyebut itu mengurus-urusan kita sendiri. Ningki mencibir. Kamu, Bukankah hubunganmu buruk dengan kediaman Ning? Bahkan jika kami membunuh Ning Hongdu, Kami akan membantumu menyingkirkan musuh. Orang yang berbicara berkata dengan ragu. Beritamu agak ketinggalan saman. Ningki menghela nafas. Katakan padaku, Siapa yang memintamu membunuh Ning Hongdu? Aku akan mengampuni orang yang memberitahuku. Sekelompok orang saling memandang dan tidak bersuara. Yang mulia Celestial Swin berjalan dengan tidak sabar ke salah satu dari mereka. Dia membuka mulutnya dan menelannya di bawah ekspresi ketakutan di wajahnya. Ningki melihat ini dan tidak menganggapnya merusak pemandangan. Dia hanya merasa itu sedikit kotor. Saudara Babi Surgawi, Apakah kamu tidak mau mandi? Ada kotoran di tubuhnya. Tidak masalah. Aku sudah makan banyak. Yang mulia Celestial Swin berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Ningki melihat ini dan tidak peduli lagi. Dia melihat orang-orang yang tersisa dari sekte pembantaian darah. 544. Blutfin Patriar keluar dari pengasingan. Melihat rekan mereka ditelan hidup-hidup oleh Lord Celestial Swin, yang lain merasa ngeri. Ada juga kemarahan dan simpati. Bunuh kami. Kami tidak akan mengatakan sepatah katapun. Sekte pembantaian darah tidak akan pernah mengkhianati majikan mereka. Setelah beberapa saat, seseorang memandang Ningki dengan tekat. Mencucup. Dia ditelan lagi oleh Lord Celestial Swin. Saya juga tidak akan mengatakan sepatah katapun. Mencucup. Mencucup. Baiklah. Ketika hanya ada satu orang yang tersisa, dia memandang Lord Celestial Swin dan berkata kepada Ningki, majikannya adalah Namong Kiksing. Ningki merasa kasihan pada temannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, enyahlah. Ya. Melihat Ningki benar-benar tidak membunuhnya, pria itu terkejut dan melarikan diri. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia berada ratusan mil jauhnya dari ibu kota. Itu terlalu menakutkan. Orang itu benar-benar bukan manusia. Dia bukan fuhai dan tidak bisa mengetahui kekuatan Lord Celestial Swin. Dia hanya tahu bahwa Lord Celestial Swin bukanlah manusia. Aku harus melaporkan hal ini kepada Blutfin Patriarch. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa membalas dendam untuk teman-temanku yang menyedihkan. Memikirkan hal ini, dia berlari lebih cepat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Namong Kiksing. Sepertinya ini perbuatan Namong Yu. Aku ingin tahu apakah Ning Hong Tian terlibat. Jika tuan-tua mengetahui bahwa Ning Hong Tian ingin membunuh saudaranya sendiri, dia akan sangat sedih. Ningki berpikir dengan tangan di belakang punggungnya. Di Istana Kekaisaran. Qin Zheng melihat pil budidaya roh yang disajikan Qin Ying Ding. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Markis Pembunuh Naga memang menteri penting negara ini. Berhenti sejenak, Qin Zheng memandang Qin Ying Ding dan berkata dengan sungguh-sungguh, di antara keturunan keluarga kerajaan, selain Qin Long, Anda adalah satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengan Markis of Dragonslayer. Di masa depan, Anda harus mempertahankan ini hubungan. Jangan menyinggung Markis Pembunuh Naga. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Qin Ying Ding menganggup dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia Pemimpin pengawal bayangan gelap Kekaisaran Kintang, Li Xiao Jing, tiba-tiba muncul di belakang Qin Zheng dan berkata dengan suara rendah, juara Markis diserang, dan Jenderal Mo Bin terluka parah untuk menyelamatkannya. Penyerangnya dicurigai menjadi seorang pembunuh dari Sekte Pembantaian Berdarah, tapi, ketika bawahanku mencari di cabang Sekte Pembantaian Berdarah di sini, tidak ada seorang pun. Sekte Pembantaian Darah, Markis Pembunuh Naga akan mengurus masalah ini, tidak perlu khawatir. Qin Zheng sedikit mengernyit, lalu santai. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan dipenuhi rasa takut terhadap tiga kata ini. Tapi sekarang Ningki memiliki Li Fei Hua sebagai bawahannya, mengapa dia takut pada Sekte Pembantaian Darah Belaka? Seberapa parah cedera Mo Bin, biarkan Jin Ge pergi ke sana dan melihatnya. Sedangkan untuk Champion Markis, dia pasti menang. Anda pergi dan menyampaikan belasungkawa. Kata Qin Zheng. Jin Ge yang dia sebutkan adalah salah satu dari tiga alkemis besar Kekaisaran Kintang, Qin Jing. Selain dia, ada dua orang lainnya. Mereka adalah ketidakkekalan hijau di Balai Seratus Ramuan dan kediaman Jenderal Penjaga Negara, Mo Wen Tian. Namun, gelar ketiga alkemis hebat itu tidak lagi diakui. Lagi pula, di atas ketiganya adalah Ningki. Ya, ayah. Qin Ying mengangguk. Di sebuah rumah besar di pinggiran ibu kota. Ningyan, Ning Hong Tian, Namong Yue dan Namong Kixing saling memandang tanpa berkata-kata. Sesaat kemudian, Ning Hong Tian berkata dengan lemah, saya telah menerima beritanya. Saudara ketujuh, dia belum mati. Sekte pembantaian darah ini menjadi semakin tidak bisa diandalkan. Kata Namong Kixing dengan marah. Hal yang paling tercelah adalah Ningki, bajingan itu, sebenarnya berada di puncak alam Dohuang. Kecepatan kemajuan seperti itu sungguh mengejutkan. Baru saja, kami takut Ningki akan menggunakan kematian Ning Hong Du untuk menyerang kami. Itu sebabnya kami meninggalkan kediaman Champion Markis. Tapi sekarang, tampaknya kekhawatiran kami tidak diperlukan. Kata Namong Yue dengan wajah penuh kebencian. Jangan tanya sekte pembantaian darah lagi. Serahkan masalah ini padaku. Begitu Ningki meninggalkan kekaisaran Kintang, aku akan melakukannya sendiri. Ning Yan berkata dengan lemah. Melihat ini, semua orang merenung sejenak sebelum melihat Ning Hong Tian secara serempak, menunggu keputusannya. Ayo lakukan dengan cara ini. Ning Hong Tian menghela nafas. Sepuluh hari lagi berlalu. Sekte pembantaian darah. Di bagian dalam ola sekte, tempat leluhur sekte pembantaian darah sedang berlatih, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Tidak lama kemudian, tetua sekte pembantaian darah datang dari segala arah dan berdiri dengan hormat di tempat. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Ruang batu itu meledak. Asap memenuhi udara. Sesosok keluar dari dalam. Orang ini tampaknya berusia lima puluhan, tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa dia telah bertanggung jawab atas sekte pembantaian darah selama lebih dari 280 tahun. Dia adalah seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 300 tahun. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte pembantaian darah, leluhur dari sekte pembantaian darah. Ketika dia masih muda, dia telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan mengalahkan beberapa orang jenius. Leluhur. Ketika leluhur sekte pembantaian darah berjalan di depan semua orang, mereka membungkuk dan menyapanya. Hem, di mana pedang tak berdarah? Leluhur sekte pembantaian darah melirik semua orang dan sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin muridnya tidak hadir saat dia membuat terobosan dalam kultifasinya? Jian, pedang tak berdarah, dia. Salah satu dari tiga tetua agung sekte pembantaian darah, seorang lelaki tua yang telah memasuki ujian pertama dari sembilan ujian hidup dan mati, berkata dengan rasa takut, kultifasinya telah dilumpuhkan oleh seseorang. Saat ini, dia sudah menyerah dan tinggal di pegunungan belakang. Semua orang berpikir bahwa leluhur sekte pembantaian darah akan marah besar. Namun, setelah menunggu beberapa saat, leluhur sekte pembantaian darah dengan santai berkata, siapa yang melumpuhkan kultifasinya? Sebelum saya mundur, dia sudah menjadi Dohuang Bintang Delapan, kan? Leluhur, setelah kau mundur, pedang tak berdarah menerobos ke kelas Dohuang Bintang Sembilan. Namun, selama misi, dia bertemu dengan dua gadis pelayan dari selir suci langit dingin Kerajaan Macan Putih dan melumpuhkan budidayanya. Kekaisaran Macan Putih Jejak ketakutan melintas di mata leluhur sekte pembantaian darah. Meskipun dia saat ini adalah Dohzong Bintang 4 dan berpikir bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, Kerajaan Macan Putih masih memiliki keberadaan Dohzong. Dia tetap tidak berani menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, dia bertanya dengan acu-ta'acu, siapa yang dibunuh oleh pedang tanpa darah saat itu? Kekaisaran Kintang, rumah markis pembunuh naga, Ningki. Seorang penatua menjawab dengan hormat. Pada saat ini, orang yang baru saja melarikan diri dari Kekaisaran Kintang berteriak sambil terbang dengan wajah panik, tidak bagus, ala cabang Kekaisaran Kintang kita telah dihancurkan oleh Ningki. Ketika dia melihat leluhur sekte pembantaian darah, dia sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya dan tidak berani berbicara. Ningki, sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Kekaisaran Kintang. Leluhur sekte pembantaian darah tertawa dingin dan langsung menerobos udara. Ketiga tetua dan yang lainnya langsung tercengang di tempat. Sepertinya kami lupa memberitahu leluhur bahwa Ningki memiliki bawahan bernama Li Feihua. Seharusnya tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, leluhur adalah seorang veteran Douzong dan telah terkenal selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah menerobos, mengapa dia harus takut pada orang yang diam-diam telah berlatih ke tingkat Douzong? Apalagi orang yang dia cari adalah Ningki. Sebagai seorang Douzong, Li Feihua tidak bisa selalu berada di sisi Ningki, bukan? Seperti apa jadinya? Sepertinya masuk akal. Kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik dari leluhur di sini. Oh, pergilah dan bawa pedang tanpa darah. Begitu leluhur keluar, dia pasti akan membantunya menemukan cara untuk memulihkan budidayanya. 545. Pergi dari sini. Kekaisaran Kintang. Beijing. Qin Yao, Ling Yan, Ling Xiao, dan Ling Mu dipimpin oleh Luo Wan Hao, yang menduduki peringkat terakhir di antara sembilan tetua agung dari Sekte Phoenix Surgawi, menuju Istana Kekaisaran. Saudari muda Qin Yao, tambang ada mantin yang ditemukan Kekaisaran Kintang Anda kali ini sangat berharga, tetapi Kekaisaran Kintang Anda tidak dapat melindunginya. Sangat cocok bagi Sekte Phoenix Surgawi kami untuk menjaganya. Ling Yan tersenyum. Ling Xiao dan Ling Mu mengangguk setuju. Qin Yao melirik punggung Luo Wan Hao. Meskipun dia sangat tidak rela, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dibandingkan dengan Sekte Phoenix Surgawi, Kekaisaran Kintang seperti semut. Ketika Luo Wan Hao secara pribadi meminta milik ayahnya yang ada mantin, ayahnya tidak punya pilihan selain memberikannya kepadanya. Jika kita bisa membuat orang itu muncul. Qin Yao memikirkan Ning Qi. Namun, pemikiran ini dengan cepat ditolak olehnya. Sekte Phoenix Abadi memiliki ahli kelas dou sun. Ning Qi masih tidak mampu bersaing dengan Sekte Phoenix Abadi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Istana Kekaisaran dan melihat Qin Zheng. Kehadiran penatua Luo membawa terang ke tempat sederhana ini. Qin Zheng melangkah maju sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. Luo Wan Hao merasa sikap Qin Zheng terhadapnya berbeda dari sebelumnya. Itu tidak bersifat merendahkan atau sombong. Apakah karena orang itu? Saat memikirkan Ning Qi, kilatan dingin melintas di matanya. Karena Ning Qi, dia dipermalukan di depan banyak orang di kota matahari merah. Qin Zheng, saya di sini untuk menanyakan tambang adamantin yang baru-baru ini ditemukan oleh Kekaisaran Qin Tang Anda. Luo Wan Hao berkata dengan ringan. Biji adamantin. Ekspresi Qin Zheng sedikit berubah saat dia melirik Qin Yao. Ketika dia melihat Qin Yao menggelengkan kepalanya, Qin Zheng menghela nafas dalam hatinya. Elder Luo, saya pikir kita harus membahas masalah ini lagi. Bagaimanapun, tambang adamantin sangat penting bagi kekuatan nasional Kekaisaran Qin Tang kita. Qin Zheng tersenyum pahit. Diskusikan lagi. Mata Luo Wan Hao menunjukkan sedikit ejekan, baiklah, mari kita berdiskusi lagi. Dia ingin melihat alasan apa yang digunakan Qin Zheng untuk menolaknya. Kediaman Markis pembunuh naga. Di halaman belakang. Bagus, lumayan. Dalam beberapa hari singkat, budidaya Yue R kecil dan Zuo Ling R telah meningkat. Ning Qi sangat senang. Di bawah pengaruh kalsedon yang ekstrim, energi yang di tubuh mereka sangat melimpah. Setidaknya, tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini sebelum mereka mencapai ranah Do Huang. Namun, hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Ning Qi masih perlu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Tuan Muda, kami juga telah selesai menempa Azure Phoenix Bow dan Fire Phoenix Bow. Lihat. Yue R kecil mengeluarkan Azure Phoenix Bow seolah-olah dia sedang pamer. Dia mengarahkannya ke langit dan menarik tali busur. Dengan suara mendengung, Doki Merah Muda Pucat di tubuhnya langsung mengembun menjadi busur dan anak panah. Dia menembakkannya ke langit dengan kecepatan kilat. Tidak lama kemudian, seekor angsa malang terjatuh dan mendarat di samping kaki Little Yue. Oh, bagus, bagus. Zuo Linger bertepuk tangan gembira. Melihat ini, Ning Qi memuji Yue kecil beberapa patah kata. Zuo Linger sangat iri dan juga ingin tampil untuk Ning Qi. Pada akhirnya, bahkan setelah menghabiskan seluruh Doki di tubuhnya, dia tetap tidak menembak apapun. Linger, jika kamu berlatih lebih lama lagi, kamu akan sekuat kakak Yue. Jangan berkecil hati. Ning Qi buru-buru menghibur hati Zuo Linger yang terluka. Tuan Muda, air mandinya sudah siap. Xin Che berjalan ke sisi Ning Qi dan menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Ayo pergi. Sudut mulut Ning Qi sedikit terangkat. Di bawah pelayanan keempat gadis itu, dia sekali lagi mandi air panas yang sangat nyaman. Jika bukan karena dia harus pergi ke kediaman Jendral Mo nanti, Ning Qi bahkan ingin berbaring di dalamnya sepanjang hari. Tuan Muda, kakak Zhang Long dan kakak Zhao Hu sudah menunggu di depan pintu. Xin Jing berkata sambil tersenyum sambil membantu Ning Qi mengenakan pakaiannya. Baiklah, aku mengerti. Ning Qi mencubit wajah kecil Xin Jing dan berjalan keluar. Wajah Xin Jing langsung menjadi sangat merah seperti apel matang. Melihat ini, Xin Lian dan Xin Yi mulai menertawakan Xin Jing. Di pintu, Zhang Long dan Zhao Hu sangat gembira saat melihat Ning Qi. Tuan Ning, kami berdua tidak segera kembali menemui Anda. Mohon maafkan kami. Mereka berdua telah membawa setengah dari pasukan ksatria naga ke hutan Tian Feng beberapa waktu lalu. Tidak apa-apa, kamu kembali tepat pada waktunya. Ikuti aku ke kediaman Jendral Mao. Ning Qi tersenyum. Ya, Tuan Ning. Keduanya mengangguk. Ketika Ning Qi muncul di kediaman Mao Bin bersama Zhang Long dan Zhao Hu, wajah Mao Bin masih penuh rasa tidak percaya. Lagi pula, dengan status Ning Qi saat ini, dia tidak perlu memperhatikan Jendral Rendahan yang menjaga perbatasan. Pembunuh Naga Markis, aku, aku tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mohon maafkan aku atas keramah tamahanku yang buruk. Mao Bin menyeret tubuhnya yang terluka dan membungkuh. Dia dikelilingi oleh para tetua dan keturunan kediaman Sang Jendral. Beberapa nyonya dan beberapa wanita memandang Ning Qi dengan mata bersinar. Mereka mendengar bahwa pembunuh Naga Markis masih belum menikah. Jendral Mao tidak perlu bersikap sopan. Jika bukan karena Anda, paman ketujuh saya akan mati di tangan para pembunuh. Ning Qi maju untuk membantu Mao Bin berdiri. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Itu bukan apa-apa. Mao Bin berkata sambil tersenyum. Merasakan aura keagungan Ning Qi, dia berpikir bahwa rumor itu benar. Markis pembunuh Naga sudah menjadi ahli alam kaisar di usia yang begitu muda. Kultifasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jendral Mao, keluarga kita bisa lebih sering mengunjungi satu sama lain di masa depan. Saya melihat ada banyak keturunan muda di keluarga Anda. Mengapa Anda tidak memilih selusin dari mereka dan mengirim mereka ke kota matahari merah untuk mendapatkan pengalaman? Ning Qi tersenyum. Anggota keluarga Mao sangat gembira, terutama para keturunan muda. Mereka memandang Ning Qi dengan mata menyala-nyala. Terima kasih, Markis pembunuh Naga. Mao Bin dengan cepat menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Pergi ke kota matahari merah berarti dia mendapat kesempatan untuk menerima bimbingan dari Li Fei Hua. Dia adalah seorang Grandmaster sejati yang jauh lebih kuat dari kaisar seperti mereka. Terima kasih kembali. Ning Qi tersenyum. Sudah lama sekali sejak aku datang ke kekaisaran Kintang. Blutfin Patriarch berdiri di udara dan memandang ibu kota tidak jauh dari sana. Ada sedikit kenangan di matanya. Ketika dia masih muda, kekaisaran Kintang baru saja didirikan. Sekarang, hal itu telah diwariskan selama beberapa generasi. Beberapa teman lamanya sudah berubah menjadi kerangka, tapi dia masih ada di dunia ini. Menarik ingatannya, Blutfin Patriarch mencibir dan terbang ke langit di atas ibu kota. Dia menarik napas dalam-dalam dan meraung, Ning Qi, keluar dari sini. Suaranya menyebar ke setiap sudut ibu kota di bawah pengaruh Doki miliknya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di ibu kota memandang ke langit. Musuh bajingan itu ada di sini. Namong Yuer sangat terkejut. Siapa yang disinggung anak ini kali ini? Tuan-tuan Ning tersenyum pahit. Di istana, Qin Zheng, Luo Wan Hao, dan yang lainnya tanpa sadar terbang keluar dan melihat ke arah Blutfin Patriarch. Luo Wan Hao berkata dengan heran, Patriarch Iblis Darah. Kemudian, dia menemukan bahwa aura Blutfin Patriarch jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Rumah Jendral Mao. Ketika anggota keluarga Mao mendengar suara Blutfin Patriarch, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka melihat ke arah Ning Qi. Orang buta mana yang datang mencari masalah lagi? Zhao Hu mencibir. 546. Apa yang akan dia lakukan? Blutfin Patriarch menatap orang-orang di ibu kota dengan senyum mengejek. Ning Qi, jika kamu tidak keluar, semua orang di ibu kota akan dikuburkan bersamamu. Siapa lelaki ini? Dia ingin kita dikuburkan bersama Markis Pembunuh Naga. Sombong sekali. Set, kecilkan suaramu. Kalau dia berani datang, dia harus percaya diri. Ku dengar Markis Pembunuh Naga telah kembali. Dia seharusnya menjadi musuhnya. Orang-orang biasa di ibu kota Kekaisaran Kintang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Tidak banyak rasa takut di wajah mereka. Menurut mereka, pihak lain pasti tidak memiliki kemampuan untuk membantai seluruh kota. Astaga, astaga. Tidak lama kemudian, Tuan Tuan Ning, Cao Dinglong, Namong Batian, Huang Fu Zhengqiao, dan ahli Dohuang lainnya tiba satu demi satu. Kemudian datanglah Dohuang, Huang Fu Tao, dan bangsawan lainnya. Blutfin Patriarch melirik mereka, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman sinis. Siapa kamu? Cao Dinglong menangkupkan tangannya dan menatap Blutfin Patriarch dengan sedikit ketakutan di matanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Patriarch Blutfin tersenyum tipis. Sombong sekali. Semua orang mengutup dalam hati mereka. Dia bahkan tidak memberikan muka kepada penjaga muda putra mahkota. Benar-benar menyebalkan. Saat ini, Qin Zheng dan Luo Wanhao juga tiba di tempat kejadian. Setelah melihat Luo Wanhao, ekspresi Blutfin Patriarch sedikit berubah. Dia tersenyum tipis dan berkata, Luo Wanhao dari Sekte Perifinix. Patriarch Blutfin, sudah lama tidak bertemu. Luo Wanhao tersenyum dan menangkupkan tangannya. Dalam senyumannya, ada sedikit ketakutan yang tak terlihat. Setelah merasakan aura penindasan dari Blutfin Patriarch dari jarak dekat, Luo Wanhao yakin bahwa Blutfin Patriarch memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mungkin adalah Dozong bintang 3 atau 4. Patriarch Iblis Darah. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan orang biasa pun sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka pasti tidak asing dengan nama ini. Dia adalah Patriarch dari Sekte Pembantaian Darah, monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Patriarch Blutfin telah datang sendiri. Tadi sangat menyenangkan. Ningki Bajingan itu sudah mati. Namong Yuer dan tiga lainnya berdiri di tengah kerumunan dan memandang Blutfin Patriarch dengan gembira. Leluhur jahat darah. Sepertinya Ningki tidak akan bisa melarikan diri kali ini, kecuali dia tidak peduli dengan kehidupan tak berdosa di ibu kota. Sudut mulut Ning yang membentuk senyuman dingin. Kakak, kakak ipar, bukankah bajingan itu akan dipenggal? Karena Blutfin Patriarch secara pribadi telah maju ke depan, sepertinya Sekte Pembantaian Darah cukup dapat diandalkan. Namong Kixing mengirimkan suaranya ke Ning Hong Tian dan Namong Yuer. Melihat Ningki akan mati, dia merasa seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari hatinya. Kali ini, ini sedikit merepotkan. Qin Ying Ding dan yang lainnya memandang leluhur jahat darah di langit. Berbeda dengan Zurong, orang yang datang kali ini adalah Douzong Sejati, yang telah hidup ratusan tahun. Bahkan Li Fei Hua mungkin bukan tandingannya. Huang Pu Tao, Kong Tianqi, dan yang lainnya merasa sombong. Meskipun kami bukan tandinganmu sekarang, dengan kepribadianmu, kamu masih akan memprovokasi banyak sekali keberadaan yang lebih kuat darimu. Bisakah kamu terus seberuntung itu? Tuan-tuan Ning melihat sekeliling. Melihat Ningki belum tiba, dia mengirimkan transmisi suara ke pelayan tua di sampingnya, minta Ningki segera meninggalkan ke Kaisaran Kintang dan pergi ke Kota Matahari Merah. Tapi bagaimana dengan ibu kotanya? Pelayan tua itu sedikit terkejut. Pergilah dengan cepat. Wajah Tuan-tuan Ning menjadi gelap. Ya, pelayan tua itu bergegas pergi. Luo Wan Hao, apakah Sektesian Fengmu akan ikut campur dalam masalah ini hari ini? Leluhur jahat darah memandang Luo Wan Hao dengan acuh tak acuh, dan aura samar yang dia pancarkan membuat Luo Wan Hao merasa tidak nyaman. Leluhur jahat darah, kamu salah paham. Ini adalah masalah pribadi antara kamu dan Markis Pembunuh Naga. Sektesian Feng kami tidak akan ikut campur. Luo Wan Hao berkata sambil tersenyum. Ekspresi Qin Zheng sedikit berubah. Berdiri di tengah kerumunan, Ling Yan dan tiga orang lainnya memiliki ekspresi berbeda. Qin Yao menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia tidak khawatir tentang Ning Qi, tetapi khawatir jika Ning Qi terbunuh, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi Kekaisaran Kintang. Ling Yan dan dua orang lainnya merasa sombong. Bocah sombong itu benar-benar memprovokasi leluhur jahat darah untuk membunuhnya secara pribadi. Hidup ini bukanlah sebuah kerugian. Ling Mu berkata sambil tersenyum. Ya. Ling Xiao berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar apa yang dikatakan Luo Wan Hao, leluhur jahat darah tersenyum sedikit, melirik ke arah kerumunan, dan berkata dengan ringan, saya akan memberi Ning Qi sepuluh napas lagi. Jika dia tidak keluar, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Saat ini, di ibu kota, kecuali Luo Wan Hao, orang-orang lainnya sedikit cemas. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah leluhur jahat darah, mereka samar-samar merasa bahwa jika leluhur jahat darah mengatakan dia akan membantai kota, maka dia benar-benar akan melakukannya. Di mana Markis pembunuh naga? Kenapa dia belum datang? Jangan bilang kamu takut. Jika dia tidak datang, apakah kita benar-benar akan mati bersamanya? Tiga napas. Kata leluhur jahat darah sambil tersenyum tipis. Lima napas. Delapan napas. Ketika waktu mendekati sepuluh napas, semua orang menjadi gugup, dan beberapa orang sudah mulai bersiap untuk melarikan diri. Sepuluh napas. Mata leluhur jahat darah itu dingin, dan dia memandang kerumunan itu dengan mengejek, Markis pembunuh nagamu memang seperti ini, seekor tikus. Karena dia tidak keluar, maka aku akan membunuhnya sampai dia keluar. Cao Dinglong, Tuan Tuan Ning, dan yang lainnya segera bersiap untuk mengambil tindakan. Adapun Luo Wan Hao, dia mundur beberapa ratus kaki, jelas tidak bermaksud membantu. Ekspresi Qin Zheng sedikit berubah, dan saat dia hendak berbicara, suara acuh-ta'acuh datang dari kerumunan di bawah. Kerumunan itu menyerah, dan mereka melihat Ningki, Zhang Long, Zhao Hu, Mo Bin, dan yang lainnya berjalan perlahan. Leluhur jahat darah. Setelah Ningki berdiri diam, dia melihat ke arah leluhur jahat darah. Markis pembunuh naga ada di sini. Haha, aku tahu dia bukan tikus. Tapi Markis pembunuh naga bukanlah tandingan leluhur jahat darah, kan? Meskipun Ningki telah tiba, dan semangat semua orang terangkat, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman ketika memikirkan kualifikasi mengerikan dari leluhur jahat darah. Anak ini benar-benar berani datang. Luo Wan Hao memandang Ningki dengan dingin. Dia meninggal. Mata Namong Yuer dan yang lainnya berbinar, dan wajah mereka dipenuhi antisipasi. Kamu adalah Ningki. Leluhur jahat darah memandang Ningki dengan dingin. Ini aku. Aku tidak ingin mencari masalah dengan sekte pembantaian darah, tapi aku tidak menyangka masalah akan menemukanku terlebih dahulu. Setelah masalah hari ini, saatnya membersihkan sekte pembantaian darah. Ningki tersenyum tipis. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Apa maksud Ningki dengan itu? Dia ingin membersihkan sekte pembantaian darah. Apakah dia gila? Aku sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan aku tidak menyangka akan muncul orang sombong seperti itu. Konyol, menggelikan. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa meskipun kamu adalah kepala alkemis macan putih eliksir lab, kamu hanyalah seekor semut di antara orang-orang yang akan kubunuh. Leluhur jahat darah sangat marah hingga dia tertawa, dan langsung terbang menuju Ningki. Namun, di tengah penerbangannya, dia menyadari bahwa sesosok tubuh besar telah muncul di hadapannya. Ini. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan doki di tubuhnya di penjara. Kemudian, dia diangkat oleh sosok seperti anak kecil. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? 547. Semua orang melihat leluhur jahat darah arogan yang digendong oleh orang yang tampak aneh. Orang itu bahkan menyebut Ningki sebagai saudara. Siapa dia? Luo Wanhao yang paling terkejut. Dia bisa merasakan aura dari tubuh babi surgawi. Itu ratusan kali lebih menakutkan daripada miliknya. Itu berarti pihak lain kemungkinan besar telah melampaui level Dozong. Dozun. Dia adalah Dozun. Mata Luo Wanhao dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Qin Zheng mau tidak mau melihat ke arah Ningki. Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tidak menyangka Ningki memiliki penolong yang begitu kuat. Bahkan leluhur jahat darah bukanlah tandingannya dan berhasil ditundukkan dalam satu gerakan. Masalah hari ini lebih menakutkan daripada berbahaya. Anak baik. Tuan Tuan Ning dan Cao Dinglong saling memandang dengan gembira. Mereka tidak mengira ahli seperti itu akan muncul di saat kritis untuk menaklukkan leluhur jahat darah. Orang ini menyebut Markis pembunuh naga sebagai saudaranya. Dia punya saudara lelaki yang kuat. Huangfu Zheng Kiao? Namong Batian? Dan yang lainnya mengungkapkan ketakutan mendalam di mata mereka. Bagi mereka, seseorang yang bisa dengan mudah menaklukkan Dozong adalah sosok legendaris. Orang seperti itu adalah saudara lelaki-lelaki Ningki. Di antara kerumunan. Ekspresi wajah Namong Yuer dan yang lainnya jelek, seolah-olah mereka baru saja makan setegup kotoran. Mustahil. Bagaimana mungkin bajingan ini mempunyai penolong seperti itu? Mustahil. Namong Yuer bergumam pada dirinya sendiri. Wajah Ning Hong Tian berwarna hijau. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ningki. Ketika dia melihat senyum acuh tak acuh di wajah Ningki, dia langsung marah. Kakak Ipar, sepertinya bajingan ini tidak akan mati hari ini. Namong Kixing mentransmisikan suaranya dengan ekspresi muram. Ning Hong Tian tidak menjawabnya. Ning Yan menatap tajam ke arah babi surgawi dan kemudian ke Ningki. Matanya menunjukkan sedikit pemikiran mendalam. Apakah aku salah melihat? Leluhur jahat darah ditundukkan begitu saja. Ning Yan dan dua lainnya menatap kosong ke pemandangan itu, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Qin Yao juga sangat terkejut. Mulutnya sedikit mengangas saat dia menatap Ningki dengan ragu. Apakah dia mempekerjakan ahli ini untuk mengadakan pertunjukan? Mengingat kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi saudara laki-laki Ningki? Sepertinya kita pernah bertemu dengan orang itu di kediaman markis pembunuh naga. Huang Pu Tao, Kong Tian Qi, dan yang lainnya saling memandang sementara Kong Tian Qi bertanya dengan ragu. Memang benar, aku pernah melihatnya. Saat itu, dia sedang berpesta dengan sekelompok penjaga di markis pembunuh naga. Kupikir dia adalah penjaga baru yang disewa oleh Ningki. Aku tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Keberadaannya, benar-benar tak terduga. Seseorang menganggup dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Keluarga Mo Bin menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mereka tidak menyangka bahwa Ningki, yang begitu ramah dengan mereka di keluarga Mo, akan memiliki saudara laki-laki yang begitu menakutkan. Pada saat ini, setelah hening beberapa saat, rakyat jelata di ibu kota bersorak memekatkan telinga. Blutfin Patriarch, kamu telah masuk ke dalam perangkapku hari ini. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di Kekaisaran Kintang? Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu ingin membantai kami semua. Sekarang mati. Markis pembunuh naga itu perkasa. Markis pembunuh naga itu perkasa. Ningki terbang ke sisi supremasi babi langit dan menekannya dengan tangannya. Semua orang berhenti berteriak. Siapa? Siapa kamu? Blutfin Patriarch terbangun dari keterkejutannya, dan lapisan keringat dingin muncul di sekujur tubuhnya. Dia belum pernah merasakan hidup dan mati berada di tangan seseorang selama lebih dari 200 tahun. Karena ketakutan, bahkan nada suaranya pun berubah. Supremasi babi surgawi mengabaikannya dan memandang Ningki sambil tersenyum. Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan dengan orang ini? Katakan saja dan aku akan melakukannya untukmu. Ningki memandang Blutfin Patriarch dengan kasihan dan berkata dengan tenang, Makanlah. Makan itu. Sedikit keraguan muncul di wajah semua orang. Apa maksudnya? Masak dan makan Blutfin Patriarch. Murid Blutfin Patriarch menyusut. Dia akhirnya menyadari mengapa aura supremasi babi langit begitu familiar. Dia adalah binatang iblis yang bisa berubah bentuk. Tidak, jangan makan aku. Saya salah hari ini. Saya berjanji bahwa sekte pembantaian darah tidak akan pernah mendekati kekaisaran Kintang di masa depan. Teriak Patriarch Iblis Darah. Suaranya diperkuat oleh fighting energy miliknya dan menyebar ke seluruh tempat. Monster tua yang sudah terkenal selama ratusan tahun terpaksa menundukkan kepalanya dan memohon ampun. Meskipun semua orang diam-diam merasa senang, mereka sangat penasaran dengan kekuatan supremasi babi surgawi. Seorang master pertarungan puncak. Atau ketika tebakan itu muncul di benak mereka, semua orang menghirup udara dingin. Sekte pembantaian darah. Tidak akan ada sekte pembantaian darah di masa depan. Ningki tersenyum. Pada saat itu, kepala supremasi babi langit mulai berubah. Tidak, saya anggota Menara Kaisar Putih. Jika kamu membunuhku, Menara Kaisar Putih tidak akan melepaskanmu. Untuk menyelamatkan hidupnya, Blutfin Patriarch hanya bisa mengungkapkan semua kartu asnya. Menara Kaisar Putih adalah organisasi pembunuh terkenal di Dongsuan. Dia percaya bahwa Ningki akan merasa keberatan ketika mendengar itu. Menara Kaisar Putih. Ningki sedikit terkejut. Patriarch Blutfin menghela nafas lega. Bibirnya membentuk senyuman dingin. Kamu tahu Menara Kaisar Putih. Lalu kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Diam, Saudara Babi Langit, makanlah dia. Wajah Ningki menjadi dingin. Yang Mulia Babi Surgawi mengeluarkan tawa yang menusuk hati dan menelan Patriarch Iblis Darah, yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengunya beberapa kali, mengeluarkan suara berderak dan suara tulang retak. Kemudian, dia menelan Blutfin Patriarch ke dalam perutnya. Namun, perut Yang Mulia Babi Surgawi tidak membuncit sama sekali. Dia memakannya. Blutfin Patriarch dimakan oleh orang itu. Dia, dia memakannya. Itu menakutkan. Aku harus memperingatkan anak-anak di keluarga bahwa mereka lebih suka menyinggung Kaisar daripada Markis Pembunuh Naga. Tempat itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Akhirnya, Qin Zheng mengerahkan keberaniannya untuk bertanya tentang identitas Supremasi Babi Surgawi. Supremasi Babi Surgawi mengabaikannya dan berkata kepada Ningki, Saudaraku, aku akan kembali dulu. Hubumi aku jika kamu butuh sesuatu. Dengan itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju kediaman Markis Pembunuh Naga. Kata-kata Qin Zheng tersangkut di tenggorokannya. Ningki terbang ke sisi Qin Zheng. Dia melirik Luo Wanhao dan bertanya dengan heran, Elder Luo, kamu di sini juga. Luo Wanhao masih tenggelam dalam adegan Blutfin Patriarch ditelan. Dia baru tersadar ketika mendengar pertanyaan Ningki. Dia mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian, Mengapa kamu di sini? Ningki sedikit mengernyit. Melihat itu, Qin Zheng mencibir dalam hatinya dan mengungkapkan niat Luo Wanhao. Luo Wanhao mengutup Qin Zheng di dalam hatinya. Kamu ingin biji adamantin dari Kekaisaran Kintang. Ningki mengerutkan kening dan menatap Luo Wanhao. Luo Wanhao tertawa datar. Ya, itu niat Master Sekte. Aku. Enyahlah. Ningki berkata dengan tenang. Apa? Luo Wanhao sepertinya tidak mendengarnya dengan jelas. Jika kamu tidak nyahlah, kamu akan berakhir seperti Blutfin Patriarch. Ningki berkata dengan tenang. Saat berikutnya, Luo Wanhao berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan mata semua orang. Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. 548 Qin Zheng tidak bisa menahan gelombang tawaliar ketika dia melihat Luo Wanhao melarikan diri, dan dia sangat senang di dalam hatinya. Pembunuh Naga Markis, siapa saudaramu itu? Cao Dinglong, Tuan Tuan Ning dan yang lainnya terbang mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat ini, Qin Zheng berhenti tertawa dan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Orang-orang di bawah menajamkan telinga mereka. Seorang pria dengan penampilan aneh menelan leluhur jahat darah dalam satu tegukan. Pria seperti itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Ningki tersenyum tetapi tidak menjawab. Melihat hal tersebut, masyarakat kecewa. Pada saat ini, Ningki memandang Ninghong Tian dan tiga lainnya dan terbang ke arah mereka. Orang-orang biasa di sekitar Ninghong Tian sangat gembira saat melihat Ningki terbang ke arah mereka. Markis pembunuh Naga sedang menuju ke arah kita. Ningki adalah Qin Zheng dan yang lainnya bingung. Mereka terkejut dan tanpa sadar mengikuti. Hanya ekspresi Ning tua dan Namong Batian yang berubah. Apa yang akan dilakukan bajingan ini? Jangan bilang mereka berani membunuh kita di depan banyak orang. Mata Namong Kixing menunjukkan sedikit kepanikan. Ninghong Tian, Ning Yan, dan Namong Yuer menatap Ningki. Anak tidak berbakti. Apa yang akan kamu lakukan? Ninghong Tian melangkah maju dan memandang Ningki tanpa rasa takut. Meskipun Ningki adalah douhuang puncak, dia percaya bahwa Ningki tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak berbakti di depan Ning tua. Ningki memandang Ninghong Tian dengan acuh tak acuh. Ninghong Tian, yang dulu berdiri di depannya seperti gunung besar, kini tampak tidak berarti seperti semut baginya. Anak tidak berbakti. Haha, setidaknya aku tidak membunuhmu. Ningki tersenyum tipis. Kamu ingin membunuhku. Apakah kamu mendengarnya? Inilah markis pembunuh naga yang ingin membunuh ayahnya. Ninghong Tian berkata dengan marah. Cao Dinglong dan yang lainnya memandang Ning tua dengan penuh simpati. Keluarga Ning baik-baik saja kecuali hubungan antara markis pembunuh naga dan ayahnya. Akankah tuan-tuan Ning memilih Ninghong Tian atau Ningki? Sebenarnya semua orang sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Berhentilah berteriak. Jika aku ingin membunuhmu hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri meskipun aku harus menanggung kejahatan keji itu. Aku di sini untuk mengatakan sesuatu kepada kalian berempat. Ningki berkata dengan ringan. Ninghong Tian segera menutup mulutnya. Apa yang dia lakukan hanyalah membuat Ningki sedikit khawatir. Karena Ningki tidak berencana menyerang mereka, Ninghong Tian tentu saja tidak ingin berteriak seperti orang yang cerewet. Ning yan memandang Ningki dengan tenang. Tidak ada rasa takut atau kemarahan di matanya. Mulai hari ini dan seterusnya, jika paman ketujuh dibunuh lagi, aku akan mengambil kepala kalian berempat. Tak satupun dari kalian akan bisa melarikan diri. Apakah kalian mengerti? Ningki berkata dengan tenang. Tiba-tiba, aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menghantam mereka berempat. Ninghong Tian dan Ning yan mau tidak mau harus mundur tujuh atau delapan langkah, sementara Namong Yuer dan Namong Kixing terlempar dan terjatuh dengan keras ke tanah. Ningki berbalik dan pergi ke arah kediaman markis pembunuh naga. Kata-kata Ningki berarti. Faktanya, semua orang telah menerima kabar bahwa Ninghong telah dibunuh. Jadi sekarang mereka semua memandang Ninghong Tian dengan kaget. Mungkinkah dia yang menyewa para pembunuh? Kalau tidak, mengapa Ningki meninggalkan pesan seperti itu? Tuan-tua, jangan dengarkan omong kosong bajingan itu. Dia menjebak kita. Bagaimana kita bisa mempekerjakan seseorang untuk membunuh Paman Ketujuh? Namong Yuer naik dari tanah dalam keadaan menyesal dan berteriak seperti orang yang cerewet. Dia ketakutan. Apa yang mereka lakukan secara rahasia telah dipublikasikan oleh Ningki. Dia takut Tuan-tuan Ning akan mengambil tindakan dan menekan mereka. Tuan-tuan Ning melirik mereka berempat dengan muram, lalu memandang ke arah Namong Batian yang berwajah pucat dan berkata dengan dingin, saya akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Jika Anda benar-benar melakukan hal seperti itu, bahkan jika Ningki tidak mengambil nyawamu, aku tidak akan melepaskanmu. Penjaga. Ya. Bawa mereka berempat kembali ke kediaman Markis. Ya. Tuan-tuan Ning memerintahkan pelayan tua di sampingnya untuk membawa Ninghong Tian dan yang lainnya pergi. Ninghong Tian dan Ningian tidak melawan, tetapi Namong Yuer dan Namong Kixing memandang ke arah Namong Batian untuk meminta bantuan. Namun saat ini, Namong Batian tidak berani ikut campur dalam masalah tersebut. Dia belum melupakan apa yang terjadi pada Blood Evil Patriarch yang arogan tadi. Bagaimana Penatua Luo dari Sekte Phoenix Surgawi melarikan diri dari ibu kota? Itu semua karena Ningki. Bahkan pejabat yang jujur pun tidak bisa menyelesaikan perselisihan keluarga, Cao Dinglong menghela nafas, membungkuk pada Qin Zheng, dan berbalik untuk pergi. Segera, ibu kota kembali tenang. Saudara Huang Fu, jangan memprovokasi Ningki di masa depan, oke? Kong Tianqi berkata dengan ekspresi ketakutan. Huang Fu Tao menganggup dan berpikir, bahkan jika kita ingin memprovokasi dia sekarang, akankah dia menghormati kita? Mereka sudah lama kehilangan hak untuk berbicara dengan Ningki secara setara. Memikirkan hal ini, dia memandang Cao Zheng dengan sedikit cemburu. Keluarga Cao sangat beruntung telah memperbaiki hubungan buruk mereka dengan Ningki sebelum ini. Saudari muda Qin Yao, kita akan kembali ke Sekte dulu. Lingyan dan dua lainnya segera mengucapkan selamat tinggal pada Qin Yao. Yah, kamu bisa kembali dulu. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Qin Yao menganggup. Setelah mereka bertiga pergi, Qin Yao ragu-ragu sejenak dan berjalan menuju kediaman Markis pembunuh naga. Saudara Tianzu, tahukah kamu apa itu Gedung Kaisar Putih? Hal pertama yang dilakukan Ningki setelah kembali ke kediaman Markis adalah bertanya tentang Gedung Kaisar Putih yang disebutkan oleh Nenek Mo yang Iblis Darah. Supremasi Tianzu menganggup. Gedung Kaisar Putih adalah organisasi pembunuh. Orang di perutku memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan harus berstatus rendah di Gedung Kaisar Putih. Kamu tidak perlu khawatir. Oh! Ningki menganggup. Tuan muda, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Dagozi tiba-tiba menghampiri Ningki dan berbisik. Siapa ini? Ningki bertanya dengan santai. Nyonya Luliu dari ratusan balai ramuan, dan putri ketujuh. Bisik Dagozi. Luliu, dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Mata Ningki berkedip. Adapun Qin Yao, dia tidak menganggapnya serius. Undang mereka masuk. Kata Ningki. Ya. Dagozi berbalik dan pergi. Di ruang tamu kediaman Markis pembunuh naga. Ningki melihat Luliu, yang sudah lama tidak dilihatnya. Matanya berkedip-kedip, seolah dia tidak berani menatap Ningki secara langsung. Ningki tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia akhirnya tahu mengapa dia tidak melihat Luliu beberapa kali terakhir ini. Adapun Qin Yao, dia berdiri dan berkata kepada Ningki, Pembunuh naga Markis, saya datang hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Ningki melambaikan tangannya. Putri ketujuh, mohon tunggu sebentar. Ningki lalu tersenyum pada Luliu. Nyonya Luliu, sudah lama tidak bertemu. 549 Anggota baru Aula Dewa Perang. Luliu agak malu. Dia dan ayahnya Lu Wuchang tidak dapat membantu Ningki karena dia telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh Bai Kauzi dari 100 sekter amuan. Dia selalu merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya, itulah sebabnya dia sengaja menghindari Ningki setiap kali dia kembali. Namun hari ini, dia merasa perlu menjelaskan dirinya kepada Ningki. Kamu tidak berani menemuiku karena masalah Bai Kauzi, kan? Itu semua sudah berlalu dan aku tidak pernah mengingatnya. Kamu dan ayahmu tidak bisa menghentikan Do Song mengambil keputusan. Ningki tidak menunggu Luliu berbicara dan langsung ke pokok permasalahan. Melihat Ningki sepertinya tidak sedang menyindir, Luliu agak terkejut. Setelah ini, hatinya dipenuhi rasa syukur. Terima kasih banyak. Luliu tersenyum pada Ningki seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Ningki sepertinya melihat semangatnya saat pertama kali bertemu Luliu. Setelah mengobrol sebentar, Ningki dapat melihat bahwa Luliu masih memikirkan sesuatu dan tersenyum. Kamu boleh mengutarakan pendapatmu. Aku secara alami akan membantumu jika aku bisa. Luliu ragu-ragu sejenak dan berkata, baru-baru ini, ada beberapa tetua di seratus sekte jamu yang tak henti-hentinya meminta pil dan sumber daya budidaya. Ayah saya telah memurnikan pil siang dan malam bersama murid-muridnya, tetapi dia masih tidak bisa puaskan mereka. Berhenti sejenak, Luliu memandang Ningki. Oleh karena itu, aku ingin balai seratus ramuan meninggalkan seratus sekte ramuan dan membentuk sekte sendiri. Oh! Ningki tiba-tiba tercerahkan. Dia menganggup dan berkata, masalah ini mudah ditangani. Saya hanya akan menulis surat kepada Bai Kaosi. Apa? Dia setuju. Luliu tercengang. Dia tidak menyangka Ningki akan langsung menyetujuinya. Mata Kin Yao dipenuhi dengan keterkejutan, tapi kemudian dia ingat bahwa status Ningki saat ini memang cukup untuk menekan seratus sekte ramuan. Bahkan Penatua Luo dari sekte Phoenix Surgawi telah melarikan diri setelah dimarahi. Apa yang bisa dilakukan oleh Bai Kaosi? Terima kasih. Setelah ini selesai, kami akan membagi balai seratus ramuan menjadi dua. Di masa depan, kamu akan mengambil setengahnya dan aku akan mengambil setengahnya lagi. Luliu berkata dengan sungguh-sungguh. Ningki tidak menolak dan tersenyum tipis. Kalau begitu kamu bisa langsung memberikan separuhnya lagi ke istana. Oh, aku akan memperkenalkan Shin Che dan yang lainnya kepadamu ketika waktunya tiba. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lebih jauh lagi. Luliu mengangguk sambil tersenyum dan berdiri. Setelah melirik Kin Yao, dia mengucapkan selamat tinggal pada Ningki. Setelah Luliu pergi, Ningki memandang Kin Yao dan berkata sambil tersenyum tipis, Putri ketujuh, apa yang membawamu ke tempat tinggalku yang sederhana? Kin Yao kesal saat melihat senyum Ningki. Namun, demi mencapai tujuannya, dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Markis pembunuh naga, seperti ini. Dongfang Hauji yang bersamamu terakhir kali. Ningki melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia berkata dengan tenang, tidak mungkin antara kamu dan dia. Anda. Sedikit kemarahan muncul di mata Kin Yao. Jika tidak ada yang lain, saya masih ingin berkultivasi. Teman-teman, suruh tamu itu pergi. Ningki berkata dengan ringan. Dagouzi segera berlari masuk, dan berkata kepada Kin Yao, Tolong, Putri ketujuh. Kin Yao sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia berbalik dan pergi tanpa daya. Ningki menatap punggungnya dan mencibir, bodoh yang tertimpa cinta. Dalam sepuluh hari berikutnya, berita menyebar di Kekaisaran Kintang bahwa Ningki, Markis pembunuh naga, telah mengirim orang untuk membantai sarang sekte pembantaian berdarah. Mengenai benar atau tidaknya berita ini, hanya Ningki yang tahu. Adapun Ning Hong Tian dan tiga lainnya, mereka juga dikurung di ruang pengasingan klan oleh Tuan Tuan Ning. Mereka tidak diizinkan keluar selama sepuluh tahun. Ningki hanya tertawa saat mendengar berita ini. Sudah waktunya pergi ke Kekaisaran Jiu Shu. Pikir Ningki. Sebelum dia pergi, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Dia sudah memikirkannya sejak lama dan akhirnya mengambil keputusan. Pada hari ini, dia memanggil Zhang Long, Zhao Hu, Tuan Ketiga Ning, Dagouzi, dan Xin Chee ke halaman belakang. Tuan Ketiga Ning memiliki budidaya tertinggi di antara kelompok ini. Meskipun budidaya Zhang Long dan Zhao Hu telah meningkat, masih diperlukan setidaknya sepuluh tahun bagi mereka untuk menerobos kerajaan Dou. Adapun Xin Chee dan tiga lainnya, budidaya mereka mirip dengan Dagouzi. Mereka bahkan bukan Dou Ling. Selama periode waktu ini, saya telah bergabung dengan sebuah sekte. Ningki memandang kerumunan dan tersenyum tipis. Oh. Semua orang bertanya-tanya mengapa Ningki memanggil mereka. Mendengar kata-kata Ningki, mereka memandang Ningki dengan penuh harap. Sekte ini dulunya sangat besar dan menakutkan. Sayangnya, sekte ini dihancurkan oleh seseorang. Karena keberuntungan, saya menjadi pemimpin sekte saat ini dari sekte ini, dan memperoleh seperangkat metode budidaya dan keterampilan bela diri. Ningki memikirkan Zhang Wu Yu, dan sedikit nostalgia muncul di matanya. Meskipun dia baru berada di bawah jiwa ilahi Zhang Wu Yu selama sekitar satu bulan, Zhang Wu Yu dapat dianggap sebagai guru Ningki yang telah benar-benar mengajarinya sejak dia datang ke dunia ini. Tuan muda menjadi pemimpin sekte suatu sekte. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah itu identitas markis pembunuh naga atau penguasa kota Matahari Merah? Mereka semua berada di bawah yurisdiksi Qin Zheng dan merupakan bagian dari kekaisaran Kintang. Namun, lain ceritanya jika dia adalah pemimpin sekte. Tuan Ning, apa nama sekte ini? Zhao Wu bertanya penuh harap. Ningki melirik semua orang dan tersenyum, Kuil Dewa Perang. Kuil Dewa Perang. Meskipun mereka belum pernah mendengar sekte ini di Dongsuan, nama itu membuat darah mereka mendidih. Hanya Tuan Ketiga Ning yang memiliki tatapan serius di matanya. Dia khawatir sekte tersebut telah dihancurkan dan Ningki telah menjadi pemimpin sekte. Bukankah itu berarti musuh Kuil Dewa Perang adalah musuh Ningki juga? Serangkaian metode kultivasi dan teknik bela diri ini disebut teknik Dewa Perang dan tubuh Dewa Perang. Itu adalah metode budidaya dan teknik bela diri kelas surga tingkat tertinggi. Saya berencana untuk menyebarkannya kepada Anda semua. Ningki tersenyum tipis. Terkesiap. Semua orang menghirup udara dingin. Tuan Ketiga Ning berseru kaget, metode budidaya dan teknik bela diri kelas surga tingkat tertinggi. Ya, Ningki mengangguk. Setelah menerima penegasan Ningki, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Metode budidaya dan teknik bela diri kelas surga tingkat tertinggi. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Tidak, bagaimana sekte dengan metode budidaya dan teknik bela diri seperti itu bisa dihancurkan, mata Tuan Ketiga Ning dipenuhi dengan keterkejutan. Kegembiraan di hatinya langsung sedikit berkurang. Tuan Ketiga Ning, Anda harus tahu bahwa musuh kuil dewa perang sangat kuat. Sampai saat ini, saya masih belum tahu siapa mereka. Oleh karena itu, setelah Anda mengembangkan teknik dewa perang dan tubuh dewa perang, Anda tidak boleh mengungkapkan nama metode budidaya dan teknik bela diri ini. Anda juga tidak boleh mengungkapkan bahwa Anda adalah murid kuil dewa perang sampai saya menemukannya. Ning Ki berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kami mengerti. Semua orang mengangguk serempak. Kalau begitu dengarkan baik-baik, aku hanya akan menjelaskannya sekali saja. Jika kamu tidak bisa memahaminya, maka kamu tidak ditakdirkan. Ning Ki tersenyum. Mengajar Niuda Zhuang sebelumnya telah membuatnya lelah. Dia tahu betapa sulitnya menjadi guru yang baik. Jika mereka seperti Niuda Zhuang, Ning Ki tidak akan keberatan mengajari mereka. Sebulan kemudian, Zhang Long, Zhao Hu, dan Xin Che adalah orang pertama yang memasuki teknik dewa perang tingkat pertama. Badan dewa perang juga cukup efektif. Dagouzi dan Tuan Ketiga Ning berada setengah langkah di belakang mereka, tetapi basis budidaya mereka juga meningkat. Awalnya, batas budidaya Zhang Long dan Zhao Hu paling banyak adalah Raja Pejuang. Sekarang, mereka mungkin bisa membuat terobosan ke Grandmaster of Fighters dan Dozun of Fighters. Ning Ki percaya bahwa mereka akan segera terlahir kembali. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi anak ajaib seperti Fang Mo, mereka akan serupa dengan Fang Bai. 550. Badai yang meningkat. Di ujung barat Dong Xuan, ada sebuah kota kuno. Itu berada di bawah jurisdiksi kerajaan burung Vermilion dan disebut kota Phoenix Api. Kota ini tidak besar, dengan populasi permanen sekitar 3 juta jiwa. Namun, kota ini menarik banyak pakar karena memiliki tiga pasar utama Dong Xuan. Di pusat kota Phoenix Api, ada sebuah menara kuno yang tingginya seribu kaki. Tidak ada tanda di luar menara. Kadang-kadang, orang masuk dan keluar. Hanya mereka yang mengetahui sejarah menara yang akan melihatnya dengan ketakutan ketika mereka melewatinya. Di dalam menara. Uma Feng Ling, berpakaian merah, berdiri di depan seorang lelaki tua. Wajahnya sedikit merah ketika dia berbisik. Kakek, aku gagal. Orang tua itu mengungkapkan senyuman tipis saat dia melihat ke arah Uma Feng Ling. Apa yang telah terjadi? Orang itu memasuki penjara naga di lembah naga anggur ungu. Aku menunggu sangat lama, tetapi tidak ada yang keluar. Kemudian, aku secara tidak sengaja ditemukan oleh naga peringkat 8, jadi aku melarikan diri dari lembah naga anggur ungu. Kapan saya menyelinap masuk lagi, saya mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan lembah naga. Orang tua itu tersenyum. Kamu hanya kurang pengalaman. Dengan keahlianmu, kamu bahkan mungkin bisa membunuh sepuluh besar di Dragon Roll. Ayo. Kakek, aku. Uma Feng Ling berkata dengan canggung, aku kehilangan jejak pihak lain. Pada saat itu, sosok ungu tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Itu adalah seorang gadis yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan sepasang sepatu bot yang dijahit dari kulit binatang iblis. Dia memiliki sosok ramping, wajah oval, dan kulit seputih salju. Senyuman nakal terlihat di wajahnya. Ketika dia melihat Uma Feng Ling, dia terkikik dan berkata, Kakak, apakah misimu gagal? Ekspresi Uma Feng Ling agak jelek. Keterampilan tembus pandangmu meningkat lagi. Lelaki tua itu memandangi gadis berpakaian umu itu dan berkata sambil tersenyum, Luer, apa yang kamu lakukan di sini? Zou Ning Lu terkikik dan berkata, Saya telah lulus ujian ketiga dari sembilan ujian Menara Kaisar. Saya rasa saya bisa keluar dan menjalankan misi seperti saudara perempuan saya. Kakek, biarkan saya pergi dengan saudara perempuan saya kali ini. Tidak. Uma Feng Ling langsung menolak. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain ikut campur dalam misi pertamanya? Bahkan jika orang itu adalah saudara perempuannya, dia tidak bisa. Kamu lulus tes ketiga, itu memang hak untuk meninggalkan kota. Mata lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Feng Ling, bawalah Luer bersamamu. Dengan bantuannya, misimu kali ini akan jauh lebih mudah. Kakek. Uma Feng Ling baru saja akan menolak ketika lelaki tua itu melanjutkan. Sebagai seorang pembunuh, hal yang paling penting bukanlah membiarkan orang lain mengetahui betapa kuatnya Anda, tetapi untuk menyelesaikan misinya. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, hanya dengan membunuh target, bisakah kamu dianggap sebagai pembunuh yang memenuhi syarat? Pergilah. Mendengar itu, Uma Feng Ling menganggup dengan enggan. Dia berkata, Kakek, saya mengerti. Kemudian, dia memandang Zhou Ninglu dan berkata dengan marah, Ayo pergi. Zhou Ninglu bertanya dengan penuh semangat, Kakak, kita akan pergi kemana? Kekaisaran Sembilan Negara. Uma Feng Ling berencana melihat apakah dia dapat menemukan Ningki di sana. Kekaisaran Sembilan Negara. Apakah kalian dengar, Air Hitam Yun Xi ingin menantang orang di ibu kota kita. Tantangan, itu hanya sebuah kompetisi. Terus terang, ini adalah pembunuhan. Blackwater Yun Xi adalah naga peringkat tujuh, sebanding dengan Dozong manusia kita. Terlebih lagi, dia berada di peringkat main ranking. Namun, tahukah Anda siapa yang dia tantang? Siapa? Namun, saya sudah tahu bahwa budidayanya sangat rendah. Saya mendengar bahwa dia adalah markis dari Kekaisaran Kintang di tempat terpencil. Apa, ada hal seperti itu? Kali ini, Blackwater Aolong secara pribadi datang ke ibu kota dan mengirimkan ratusan undangan. Di antaranya adalah rumah Raja Beladiri, rumah Raja Mu, Sekte Penjara Hitam, rumah Zhou, rumah Markis Pedang Surga, rumah Markis Naga Ilahi, dan semua kekuatan besar dan kecil di ibu kota. Bahkan Kasim Yu telah diundang. Oh, ada juga Dongfang Hauji dan beberapa pangeran dan putri dari Istana Kekaisaran. Kudengar bahkan selir suci Ding Tian akan datang. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan suku naga air hitam. Jika itu hanya Markis dari kerajaan kecil yang tidak memiliki peringkat, bagaimana dia bisa mengundang begitu banyak orang? Aku tidak tahu tentang itu. Tanggal pertarungan mereka adalah tiga hari lagi. Ketika mereka tiba, kita secara alami akan tahu siapa yang akan ditantang oleh Blackwater Yun Si. Namun, bisakah kamu mendapatkan tiket masuk? Tentu saja tidak. Yun Si air hitam dari suku naga air hitam akan melawan seseorang. Apakah kita akan pergi? Tentu saja kami berangkat. Kami ingin melihat apakah kekuatan Yun Si air hitam meningkat. Beberapa kebanggaan surga pada peringkat manusia saling tersenyum. Junior Hua, apakah kamu mendengarnya juga? Misi kita sudah selesai. Mengapa kita tidak menonton pertempuran sebelum kembali? Dengan status kami sebagai murid dalam dari Cloud Rishing Sec, akan mudah untuk mendapatkan tiket masuk. Seorang pria muda tersenyum sambil memandang Hua Wushang. Di sampingnya berdiri tujuh atau delapan orang. Setengah dari mereka adalah laki-laki dan setengahnya lagi laki-laki. Mereka semua adalah murid dalam dari Cloud Rishing Sec. Namun, budidaya mereka berada di antara Dohuang Bintang 1 dan Dohuang Bintang 3. Mereka jelas melihat Hua Wushang sebagai pemimpin mereka. Bagaimanapun, Hua Wushang didukung oleh Penatuan Utao. Hua Wushang dengan lemah berkata, Baiklah. Di halaman yang sangat megah. Dongfang Hao Jie terbangun dari meditasinya dan keluar dari retretnya. Seorang kasim tua telah menunggu lama dan memberinya undangan. Dongfang Hao Jie melihat dan mengerutkan kening. Hari pertarungan antara air hitam Yun Si dan Ning Ki telah tiba. Setahun sepertinya telah berlalu dalam sekejap mata. Jika bukan karena undangan ini, dia pasti sudah lama melupakan masalah ini. Ada kesenjangan besar antara budidaya Ning Ki dan Yun Si air hitam. Namun, dia memiliki boneka perunggu di tangannya. Pertandingan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Senyuman tipis terlihat di sudut mulut Dongfang Hao Jie saat dia memikirkan hal ini. Dia memerintahkan si kasim tua, Besiaplah. Kita semua akan berangkat. Jika dia tahu bahwa Ning Ki tidak lagi memiliki batu dewaroh tingkat rendah untuk mengaktifkan boneka perunggu, kemungkinan besar dia tidak akan begitu santai. Jejak keterkejutan muncul di mata kasim tua itu. Dia tidak menyangka Dongfang Hao Jie benar-benar berencana menonton pertempuran ini. Dia bahkan berencana mengajak semua orang. Apakah air hitam Yun Si layak untuk dia berhati-hati? Restoran Kabut Awan Cu Sian, Yu Wen Sang, dan Dongfang Ling Dong sedang duduk bersama. Setelah mendengar percakapan pelanggan terdekat, mereka saling memandang. Cu Sian, Yun Si air hitam ini adalah orang yang mempermalukanmu sebelumnya, kan? Yu Wen Sang memandang Cu Sian dan berkata sambil tersenyum yang tidak terlihat seperti senyuman. Ekspresi Cu Sian sedikit tidak enak dilihat. Tujuh hingga delapan tahun yang lalu, dia bertemu dengan air hitam Yun Si ketika dia sedang menjalankan misi. Saat itu, Cu Sian baru saja melangkah ke tahap pertama hidup dan mati sedangkan air hitam Yun Si sudah menjadi naga peringkat tujuh. Karena beberapa kesalahpahaman, dia terluka para oleh Blackwater Yun Si. Jika bukan karena dia adalah murid kelancu, dia pasti sudah terbunuh di tempat. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan selain pergi ke pertempuran ini. Dongfang Ling Dong tersenyum. Mereka di sini lagi. Aku ingin tahu apakah para pembunuh itu masih menungguku di sini. Hem, ayo kita lihat Dongfang Hao Jie dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!